Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat pagi prof dokter sekalian, selamat bergabung dalam webinar kita pada pagi hari ini, dan webinar kita pada pagi hari ini mengangkat topik Keto Acids for Better Outcome in Diabetes and Kidney Disease, topik yang sangat menarik untuk dibahas dan untuk pembicara kita pada webinar kali ini, kita sudah mengundang dua pembicara yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Untuk pembicara dengan topik yang pertama, ada dokter, dokter Hiwanita Alangi, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes, yang akan membahas sebuah topik yang berjudul The Role of Keto Acids in Management of Diabetes and Kidney Disease, dan sebagai pembicara yang kedua, kita mengundang dokter Stella Palar, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, yang akan membahas sebuah topik dengan judul The Role of Keto Acids Inhibit the Progression of Chronic Kidney Disease, dan sebagai informasi bahwa webinar pada pagi hari ini terselenggara atas kerjasama dari bagian KSM Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Samorat Tulangi Manado, bekerjasama dengan Fresenius Kabi, dan kita akan segera saja memulai webinar kita pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini adalah Dr. Serelya Sugeng, spesialis penyakit dalam. Dr. Serelya Sugeng sehari-hari bekerja di Divisi Ginjal Hipertensi, Departemen Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Samorat Tulangi, Rumah Sakit Umum Profesor Dr. R. D. Kando Manado, menjabat sebagai staf bagian ilmu penyakit dalam FK Unsrat. Sebagai riwayat pendidikan, Dr. Serelya Sugeng menyelesaikan dokter umum di FK Unsrat pada tahun 2004, dan menyelesaikan spesialis penyakit dalam di FK Unsrat tahun 2013. Saat ini Dr. Serelya bergabung dan berafiliasi dalam berbagai organisasi seperti ID, PAPDI, dan Pernepri. Selamat pagi Dr. Serelya Sugeng, spesialis penyakit dalam yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Dan disilahkan kepada Dr. Serelya untuk mengambil alih. Terima kasih Dr. Anastasia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Sungguh berbahagia pagi hari ini kita boleh lagi bertemu dalam suatu forum ilmiah, di mana pada kesempatan ini, dari bagian KSM Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unsrat, bekerjasama dengan PT Fresenius KB Indonesia, menyelenggarakan suatu webinar dengan mengambil topik Ketoacid for Better Outcome in Diabetes and Kidney Disease. Pada kesempatan ini ada dua pembicara yang berkompeten dalam bidangnya. Ada Dr. Dr. Yuanita Langi, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes, dan Dr. Stella Palar, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Baiklah, pada peserta webinar dan pembicara pagi ini, kita tahu bersama penyakit ginjal kronik itu merupakan penyakit dengan kehilangan fungsi ginjal yang lambat dan sifatnya progresif. Nah, salah satu dari penyebab penyakit ginjal kronik kita tahu adalah diabetes mellitus, di mana pada akhirnya jika diabetes mellitus tidak ditangani dengan baik, dapat berlanjut ke dalam suatu penyakit stadium akhir dari penyakit ginjal kronis. Dan ada pun tujuan dari penatalaksanaan penyakit ginjal kronis adalah di mana kita harus mencegah ataupun memperlambat dari progresifitas penyakit ginjal supaya tidak jatuh ke stadium yang lebih lanjut. Nah, selain kita melakukan terapi terhadap penyakit yang mendasari dari penyakit ginjal kronis itu sendiri, dalam hal ini misalnya diabetes mellitus, selain itu kita perlu juga melakukan tata laksana pada perubahan gaya hidup. Salah satunya adalah kita mengatur asupan diet untuk pasien-pasien diabetes dan juga pasien-pasien yang sudah dengan penyakit ginjal kronis. Hal itu sangat penting dan pada kesempatan inilah kita akan mengambil topik mengenai pemberian asupan, bagaimana diet dari protein, di mana topik kita pada kesempatan ini berhubungan dengan ketoacid untuk melakukan penata laksanaan yang baik untuk kita menangani dan memperlambat progresifitas dari penyakit diabetes, kidney disease, dan penyakit ginjal kronis itu sendiri. Baiklah, tidak menunda waktu, saya persilakan untuk pembicara pertama, dokter-dokter Iwanita Langi, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes untuk memberikan pemaparan dengan topik The Role of Keto Acid in Management of Diabetic Kidney Disease. Sebagai CV-nya, dokter Yanti adalah kepala divisi endokrin metabolik di bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Unstrat Manado yang menamatkan dokter umum dari Universitas Pajajaran, spesialis penyakit dalam dan konsultan di Universitas Samratulangi dan telah menyelesaikan dokter dari Universitas Hasanuddin. Dokter Iwanita Langi masuk dalam organisasi IDI, PAPTI, dan Perkeni. Baiklah, saat ini kesempatan diberikan kepada dokter Yanti untuk memulai presentasi dengan waktu 30 menit. Silakan dok. Terima kasih kepada moderator, dokter Serelya Sugeng, spesialis penyakit dalam, calon konsultan ginjal hipertensi. Ijinkan saya untuk share screen. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu om, salam kebajikan. Para guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian dimanapun berada, senang sekali kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan secara pribadi, saya senang dan antusias ketika Pernifri Sulawesi Utara memberikan tugas kepada saya untuk mempelajari sebenarnya. Karena kalau saya harus presentasi, saya harus belajar mengenai peranan analog ketoacid dalam pengelolaan diabetic kidney disease. Mari kita belajar bersama ya. Oke. Tahun 2020, KADOKI atau Kidney Disease Outcomes Quality Initiative adalah bagian dari National Kidney Foundation di dunia mengeluarkan guideline khusus mengenai asup pengaturan nutrisi pasien CKD. Dalam background atau introduction dari makalah ini, dikatakan bahwa selama progresifitas daripada penyakit ginjal kronis, maka akan terdapat perubahan-perubahan penggunaan dan kebutuhan dari berbagai jenis nutrien, baik makronutrien maupun mikronutrien. Kita tahu tadi Dr. Serilia sudah mengatakan bahwa penyakit ginjal kronis itu adalah penyakit yang akan berlangsung stage by stage, dan setiap stage itu ada karakteristik perubahan yang terjadi, sehingga asupan nutrisi akan berubah juga kebutuhannya. Perubahan ini menurut KADOKI, ini yang menarik untuk kita semua. Perubahan ini menempatkan pasien CKD merupakan populasi dengan risiko tinggi untuk mengalami abnormalitas dari nutrisi dan metabolisme energi. Sehingga sebagai dokter kita perlu memahami, mengenai prinsip-prinsip nutrisi, dan bisa mengevaluasi kebutuhan nutrisi pasien CKD kita, sehingga kita bisa mengelola pasien CKD dengan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup dia melalui asupan nutrisi yang benar. Dan KADOKI Guideline 2020 ini mengatakan ada enam fokus utama, yaitu yang harus kita lakukan sebagai dokter asesmen nutrisi. Kemudian berdasarkan asesmen nutrisi ini, akan kita lakukan medical nutrition therapy. Jadi nutrisi pada pasien ginjal bukan hanya makan biasa, tapi juga merupakan terapi. Dan secara spesifik mencakup evaluasi mengenai asupan protein dan energi melalui makanan, suplementasi nutrisi, mikronutrien, dan elektrolit. Dan pada pagi hari ini, kita akan lebih menekankan mengenai intake protein melalui makanan. Tetapi jangan lupa ada enam komponen yang harus kita perhatikan pada pasien CKD. Kalau kita baca guideline tersebut, 2020 mengatakan, teman-teman boleh perhatikan bahwa guideline ini lebih menitikberatkan evaluasi dan terapi nutrisi medis pada pasien CKD 3-5 yang ada diabetes. Ini khusus diabetes. Semua pasien CKD ada aturannya dan saya ditugaskan khusus mengenai diabetes. Dan dikatakan bahwa kalau pasien ada diabetes dan ada CKD 3-5 apapun sebabnya CKD-nya, maka protein intake yang diizinkan adalah 0,8-0,6-0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Dan ketika pasien sudah mengalami hemodialisis atau peritoneal dialisis, kita boleh naikkan sedikit jumlah proteinnya. Yang menarik adalah, dikatakan, kalau pasien mengalami frekuensi hiper atau hipoglikemi, berarti ada masalah di metabolisme karbohidrat, maka sebaiknya protein intake itu yang dinaikkan. Akan tetapi nanti kita ada lihat hati-hati untuk memberikan peningkatan protein pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena ada beberapa masalah yang akan ditampilkan pada slide tersebut. Tapi pada pasien yang hiper atau hipoglikemi, sebaiknya komposisi makronutriannya untuk presentasi ke protein lebih ditingkatkan karena ada masalah di metabolisme karbohidrat. Tadi sudah disampaikan bahwa KADOKI menyarankan evaluasi nutrisi mulai pada stage 3-5 CKD pada pasien yang mengalami diabetes. Akan tetapi banyak studi yang telah dilakukan, antara lain yang dilaporkan oleh Li dan kawan-kawan, mereka melakukan meta-analisis dan update systematic review terhadap sejumlah besar penelitian mengenai pengaturan intake protein pada pasien CKD. Nanti kita akan lihat bahwa mereka akan mengikuti anjuran daripada KADOKI ini di publikasi tahun 2021. KADOKI 2020, tapi studinya ini sudah berlangsung sebelumnya karena ini adalah retro. Mereka menggunakan 0,8 kg protein per hari dan pada berbagai tingkatan gangguan fungsi ginjal. Ini inklusi kriterianya, ini tidak terlalu aneh, tapi mereka juga memasukkan populasi early DKD, yakni pasien diabetes dengan CKD stage 1-3. Artinya lebih awal, kalau tadi KADOKI stage 3-5, meta-analisis yang dilakukan oleh Li dan kawan-kawan menginklusi stage 1-3. Dan kita akan lihat hasilnya, ternyata restriksi low dietary protein intake akan memperbaiki GFR lebih bagus dibandingkan secara signifikan dibandingkan ketika tidak dilakukan restriksi protein. Ini kita lihat favor to low protein dietary, ini favor to control, tidak dilakukan restriksi. Dan ini titik tengahnya ada di sini, lebih bagus yang low pada CKD stage 1-3 dan P-nya 0,02. Kalau kita lihat yang paling dominan, ini ada 3 subpopulasi, ini diberikan protein 0,8, ini 0,8-1, ini lebih dari 1. Ternyata yang mempunyai pengaruh kuat dalam memperbaiki GFR antara 0,8, 1 dan lebih dari 1 adalah yang kurang dari 0,8. Dia bisa memperbaiki, mempertahankan GFR sampai 22,31 dan P-nya 0,0001. Jadi hasil ini merupakan total dari ini. Dan ternyata yang paling kuat adalah kalau melakukan restriksi 0,8 gram per kilogram berat-berat per hari meskipun pasien diabetes itu stage-nya baru 1-3. Bagaimana dengan proteinuria? Proteinuria juga ternyata berkurang secara signifikan, terutama pada pasien yang kurang dari 0,8 gram per kilogram berat badan. Kalaupun di total ini masih cukup bagus, akan masih cukup bagus untuk low, tapi yang paling kuat adalah kalau 0,8 dibandingkan dengan 0,8-1. Kita melihat bahwa restriksi protein menurut meta-analisis daripada Li dan kawan-kawan pada pasien DKD stage 1-3 punya manfaat untuk merenoproteksi baik GFR maupun proteinuria. Jadi ini konklusen mereka bahwa ternyata pasien stage 1 dan 3 mempunyai manfaat walaupun konsensus mengatakan 3-5, tapi stage 1-3 ternyata sudah ada manfaat kalau kita memberikan restriksi protein kurang dari 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Kenapa demikian? Kenapa para peneliti tetap meneliti bagaimana stage 1-3 walaupun konsensus mengatakan di atas stage 3 baru perlu restriksi protein? Karena ini adalah paradigma ilmu yang bagus sebenarnya. Ini sudah banyak dikonfirmasi oleh studi-studi yang mengatakan bahwa high protein intake, ya ini pada orang yang normal, tidak ada masalah diabetes atau apa, tapi high protein intake itu akan menyebabkan fasodilatasi daripada arteriol afren. Sedangkan efrennya tidak mengalami fasodilatasi, akibatnya akan terjadi peningkatan tekanan intraglomerular yang akan merangsang aktivitas daripada sel mesangian, nanti dokter sel yang terangkan dengan masalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi selanjutnya. Dan ini juga dikatakan bahwa pada pasien-pasien yang sebenarnya sudah punya risiko untuk penurunan fungsi ginjal, misalnya pada pasien DM, maka kejadian tadi yang high protein intake ini akan lebih mempercepat terjadinya penurunan fungsi ginjal karena DM, hipertensi, obesitas sendiri sudah berisiko untuk peningkatan intraglomerular pressure, kemudian ditambah lagi dengan peningkatan protein yang tinggi, maka double sehingga risiko penurunan fungsi ginjal akan lebih tinggi. Masalah ketiga adalah nitrogen balance. Kita tahu end product daripada metabolisme protein adalah ureum dan amonia dan terkait dengan nitrogen. Nitrogen, kalau kita lihat nitrogen itu ekskresinya dari tubuh paling banyak melalui urin, kemudian dari fesis, kemudian dari skin. Sehingga ketika gangguan fungsi ginjal terjadi, maka ekskresi nitrogen akan terganggu karena urin akan lebih lemah dalam mengkonsentrasi nitrogen. Akibatnya nitrogen dan urea akan tertumpuk dalam darah. Dan itu termasuk toksin uremik, nanti dokter saya akan terangkan, dan pada akhirnya berbalik merusak berbagai organ tubuh termasuk ginjal sendiri. Ini tadi sudah diterangkan bahwa urin merupakan salah satu jalan keluar yang utama dari urea. Kalau teman-teman memperhatikan rumus bangun urea, maka ini adalah nitrogen. Sekarang kita masuk kepada peranan analog ketoacid pada penyakit ginjal kronik. Teman-teman sekalian, terus terang saya juga harus belajar apa yang disebut ketoacid analog. Ini adalah ketoacid analog, ini adalah asam amino. Asam amino kita tahu merupakan hal esensial untuk membentuk protein, dan kita tahu protein merupakan makronutrien esensial bagi berbagai fungsi tubuh. Kalau asam amino, kita lihat maka asam amino akan mengandung nitrogen. Sehingga kalau kita memberikan diet tinggi, menaikkan protein pada diet, pada pasien yang sudah CKD berarti kita menambah asupan nitrogen. Nitrogen-nitrogen, dan akhirnya padahal di dalam tubuh nitrogen sudah menumpuk. Sehingga akan ada balans positif yang tidak terkendali mengenai nitrogen di dalam tubuh dengan segala konsekuensinya yang masuk dalam uremik toksin. Sedangkan kalau kita memberikan ketoacid analog amino asid, kita lihat bahwa ini tidak mengandung nitrogen, nanti di dalam tubuh baru dia akan mengalami transaminase membentuk asam amino, dan nitrogennya diambil dari mana? Ini kan tidak ada nitrogen. Ternyata nitrogennya diambil dari penumpukan nitrogen yang sudah ada dalam tubuh. Sehingga ketika kita memberikan ketoacid analog, kita akan menggunakan penumpukan nitrogen dalam tubuh pada pasien CKD untuk membentuk asam amino, dan selanjutnya terjadi sintesa protein. Oleh karena itu dikatakan bahwa ketoacid analog akan membentuk asam amino esensial tergantung peruntukannya tanpa menyebabkan penumpukan nitrogen, bahkan mengurangi penumpukan nitrogen karena digunakan oleh ketoacid analog untuk membentuk asam amino, dan sehingga studi-studi mengatakan bahwa pemberian ketoacid analog masuk dalam komponen diet protein pada pasien CKD punya dampak yang baik, punya efek yang baik untuk berbagai hal. Sekarang kita akan lihat bagaimana pada pasien diabetic kidney disease. Tadi di studi-studi umumnya, hampir semua guideline yang saya baca mengatakan pada pasien CKD, bukan hanya DKD, yang sudah menggunakan very low protein dietary, kadar protein yang diizinkan sudah sampai 4, maka sangat dianjurkan, bahkan mandatory untuk menerima suplementasi ketoacid analog. Tapi studi-studi itu mengatakan kalau masih low protein dietary, sebenarnya tidak perlu ketoacid analog. Itu adalah guideline. Kita akan lihat studi-studi mengenai ketoacid analog pada pasien sesuai dengan topik pada hari ini pada diabetic kidney disease. Ini Liu dan kawan-kawan, mereka melakukan studi terhadap mais, bagaimana kalau mais itu dibuat DM tipe 2, kemudian diberikan low protein diet, kemudian juga ditambahkan dengan ketoacid analog. Jadi ada tiga sampel yang normal protein, yang low protein diet, dan low protein diet tambah ketoacid analog. Mereka akan lihat bagaimana pengaruhnya. Dan ternyata albumin creatinine ratio pada tikus yang diberikan low protein diet tambah ketoacid analog, lebih rendah secara signifikan dibandingkan yang hanya low protein diet atau yang normal protein diet. Menunjukkan bahwa asam amino ketoacid analog itu bersifat renoprotektif karena urin albumin creatinine ratio-nya menurun. Kemudian bagaimana dengan serum albumin, ternyata ketoacid analog dapat melakukan tugasnya dengan baik, dibuktikan dengan kadar albumin yang lebih tinggi secara signifikan ketika diberikan pada tikus dengan low protein diet restriction. Dan creatinine tidak terlalu berbeda jauh antara ketiga sampel ini, hanya yang lebih tinggi sedikit ketika diberikan pada tidak dilakukan restriksi protein. Mereka karena mais, mereka bisa melanjutkan studi dengan melihat ginjal daripada mais tersebut. Dan ternyata pada tikus yang diberikan ketoacid analog di samping low protein diet, mesangial matrixnya lebih sedikit secara sangat signifikan dibandingkan dengan hanya low protein diet tanpa ketoacid analog apalagi dibandingkan dengan no restriction protein diet. Dan kita lihat bahwa ini adalah normal dan ini adalah ketika diberikan ketoanalog di samping low protein diet dan ternyata tidak berbeda terlalu jauh antara. Jadi ada bersifat renoprotektif. Dan ini glomerul basal juga membran membaik, lebih tipis, lebih normal. Ini kontrol, ini normal, ini yang diberikan ketoacid analog dibandingkan dengan hanya dietary restriksi atau bahkan yang tidak dilakukan restriksi. Sehingga studi ini juga mengapa ada sifat renoprotektif ketoacid analog pada ginjal. Mereka mencoba menjawab pertanyaan itu dengan melihat konsep inflamasi dan radikal bebas. Ternyata pada yang diberikan ketoacid analog, kita lihat antioksidannya jauh lebih tinggi bahkan dibandingkan normal, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menerima ketoacid analog. Sedangkan radikal bebas yang bersifat reaktif spesies itu lebih rendah secara signifikan pada yang menerima ketoacid analog sehingga tingkat indeks oksidasi akan lebih rendah pada yang menerima ketoacid analog dibandingkan yang tidak. Dan dikatakan bahwa ketoacid analog bersifat renoprotektif terhadap ginjal dan renoprotektif efek itu diperantarai dengan penghambatan pada stres oksidatif. Oke, sekarang tadi kita lihat pada tikus yang sebenarnya tidak dibuat CKD, hanya dibuat diabetes sehingga tidak ada stage CKD-nya dan diasumsikan itu adalah CKD diabetes dengan mungkin BKD stage awal. Nah sekarang kita lihat bagaimana kalau ketoacid analog suplemen itu diberikan pada diabetic kidney disease yang sudah advance diabetic kidney disease pre-dialysis. Ini adalah studi yang dilakukan oleh Chen dan kawan-kawan, belum lama dipublikasi Juni 2021. Dan saya terus terang mencah, karena ini adalah ilmu baru bagi saya juga, sehingga saya harus memastikan bahwa jurnal yang saya baca itu saya bisa pegang. Dan studi ini adalah studi yang baik, karena dia disupport sampai oleh Kementerian Science dan Teknologi dari Taiwan. Dan data ini merupakan data besar, data nasional dari Taiwan. Jadi kita bisa memegang kompetensi daripada jurnal ini. Ini adalah meta-analisis juga, mereka lihat semua catatan pasien dan mereka cara mengidentifikasi inklusi pasien yang stage 5 non-dialysis adalah dengan melihat rekan medis pasien yang CKD dan menerima EPO tanpa dialysis. Karena di Taiwan, EPO bisa diberikan oleh negara pada pasien CKD stage 5 tanpa dialysis sudah boleh mulai EPO. Sehingga itu adalah kriteria inklusi mereka. Dan mereka akan membandingkan yang diberikan keto analog dan yang tidak diberikan keto analog perjalanannya selama 5 tahun. Penelitian yang bagus ya, karena selama 5 tahun. Ini selama 5 tahun kita bisa lihat sebenarnya ini output dari penggunaan keto analog selama 5 tahun pada pasien stage 5 non-dialysis diabetic kidney disease. Mortalitasnya berkurang, ini 345, ini 6.080, dialysisnya ini 909, ini 13.000 lebih. Dan kita lihat sampai CKD, heart failure, major cardiac event ini semua lebih kecil pada yang diberikan keto analog dibandingkan dengan yang tidak menggunakan keto analog. Dan ini adalah grafiknya. Ternyata dalam 5 tahun yang pasien DKD yang sampai stage 5 belum dialysis, kematiannya lebih rendah 27% dibandingkan yang tidak menggunakan keto asid. Itu adalah studi selama 5 tahun. Ternyata pemberian keto asid dapat menurunkan kematian pada advanced diabetic kidney disease sebesar 27% dibandingkan dengan yang tidak menggunakan keto asid. Dan yang menarik bahwa manfaat penggunaan keto asid terhadap mortalitas diabetic kidney disease advanced stage sangat tergantung atau secara signifikan terkait dengan lama pemakaian dan jumlah dosis. Semakin besar jumlah dosis keto asid analog yang digunakan, maka kematiannya semakin rendah. Dan semakin lama keto asid analog digunakan, maka kematiannya semakin rendah. Ini adalah bacaan dari tabel ini. Dan kita tahu bahwa sampel adalah stage 5. Dari stage 5 itu ternyata dalam 5 tahun, seampir 90% pasien akan jatuh ke end state renalysis dengan perlunya dialysis. Tetapi ada perbedaan antara yang tidak menggunakan keto asid analog dengan yang menggunakan keto asid analog. Setelah 5 tahun, kedua-duanya betul akan masuk ke end state renalysis. Hanya yang menggunakan keto asid analog lebih lambat, jumlahnya lebih kurang per tahun-per tahun sampai 5 tahun dibandingkan dengan yang tidak menggunakan keto asid. Sehingga dikatakan bahwa the progression to permanent dialysis was slower among the keto asid users than the non-users. Dan ini menarik. Mereka juga membagi populasi kekurang dari 70 tahun usia dan kelebih daripada 70 tahun. Untuk kurang dari 70 tahun, dikatakan bahwa penggunaan keto asid analog dapat menurunkan lebih rendah kematian sebesar 18% dibandingkan dengan yang tidak menggunakan. Yang menarik adalah justru yang lebih dari 70 tahun penggunaan keto asid analog dapat menurunkan angka kematian sampai 35% dibandingkan dengan yang tidak menggunakan keto analog. Ini menarik sekali hasil studinya. Oke, sehingga studi ini menyimpulkan bahwa keto asid analog suplementasi tampaknya memberikan manfaat yang baik pada pasien diabetic kidney disease stage 5 yang non-dialysis. Dan perlu ada studi lebih lanjut mengenai hasil daripada review meta-analysis ini. Jadi, kenapa mereka mengatakan further in-depth analysis? Karena sampai sekarang belum ada kesepakatan menggunakan keto asid analog pada yang low protein diet. Tadi sudah dikatakan kalau very low protein diet, umumnya dikatakan keto asid analog adalah mandatory untuk diberikan. Hanya studi-studi termasuk studi ini menunjukkan bahwa walaupun bukan very low protein dietary restriction, hanya low, ternyata ada manfaat yang signifikan diberikan pada pasien, baik tadi yang awal pada yang tikus, stage-nya awal maupun pada stage akhir, pada diabetic kidney disease. Ringkasan daripada presentasi ini adalah sesuai dengan kadoki CKD stage 3 sampai 5 dengan diabetes sebaiknya dari proteinnya 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Dan kalau ada frekuensi hipo atau hiper, maka pertimbangkan untuk menaikkan proporsi daripada protein. Tapi kita lihat ada masalah kalau protein dinaikkan sehingga akan lebih baik kalau kita mempertimbangkan menggunakan keto asid analog untuk mengurangi retensi nitrogen di dalam tubuh pasien. Studi-studi mengatakan bahwa, betul ini kadoki stage 3 sampai 5, tapi studi mengatakan DKD stage 1 sampai 3 tampaknya menerima manfaat ketika dilakukan restriksi protein. Karena terdapat penurunan proteinuria dan perbaikan GFR. Dan dikatakan bahwa studi-studi masih perlu dilakukan karena kita akan mengelola pasien yang merasa dia tidak apa-apa, stage 1 sampai 3. Padahal kalau kita biarkan, maka dia akan lebih cepat mengalami progresifitas penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya dikatakan bahwa pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau penyakit ginjal kronis merupakan populasi dengan risiko abnormalitas asupan nutrisi dan metabolik sehingga perlu dipertimbangkan untuk mengkoreksi antara lain dengan mempertimbangkan keto asid analog. Karena keto asid analog merupakan prekursor dari asam amino tanpa menyebabkan penumpukan nitrogen dan bisa mengurangi penumpukan nitrogen karena akan dipakai oleh keto asid analog itu dalam membentuk asam amino. Dan terakhir adalah low protein diet tanpa keto asid analog pada DKD stage 1 sampai 3 tampaknya bersifat reno proteksi. Dan reno proteksi itu diperantarai dengan penurunan atau inhibisi daripada stres oksidatif. Dan studi yang terakhir ditunjukkan bahwa keto asid analog suplemen punya manfaat dalam menurunkan mortalitas pasien diabetic kidney disease advance yang predialisis dan dietnya hanya low protein bukan very low protein. Dan ternyata penurunan resiko mortalitas itu tergantung dari lamanya penggunaan dan jumlah keto asid analog yang digunakan. Saya pikir sebenarnya selain untuk waktu saya mempelajari ini selain untuk menyerap nitrogen yang bertumpuk kita semua tahu bahwa protein merupakan komponen penting bagi berbagai macam tubuh, sel tubuh, imunitas, dan sebagainya sehingga ketika kita memperbaiki kualitas protein, jumlah protein di dalam tubuh tanpa memberikan resiko pada tubuh tersebut otomatis semua akan membaik. Itu sebenarnya sederhana pemikirannya. Dan pada pasien dengan insiden 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 adrenalisis akan lebih lambat terjadi pada pasien yang menggunakan keto asid analog dibandingkan dengan yang tidak menggunakan keto asid analog. Ini adalah slide saya yang terakhir menunjukkan bahwa ini pasien DM yang menjadi diabetic kidney disease adalah di atas 20% pada Amerika Serikat dan hampir 18% pada Taiwan. Mengapa saya menampilkan gambar ini? Karena kita semua tahu Amerika Serikat jaminan kesehatannya lebih bagus dari kita. Begitu juga dengan Taiwan. Dengan pengelolaan jaminan kesehatan yang bagus pun masih sekitar 20% pasien DM yang akan masuk ke diabetic kidney disease dan konsekuensi daripada diabetic kidney disease adalah masalah jantung, kita semua tahu. Kemudian dia akan masuk ke cuci darah, ke dialisis dan juga akan sekian persen akan berakhir dengan kematian. Artinya kita punya kesempatan untuk memperlambat proses ini atau malah mencegah dengan memperbaiki kualitas hidup pasien diabetes yang punya risiko tinggi untuk masuk ke diabetic kidney disease. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, dokter-dokter Yuanita Langi untuk presentasi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, saya persilakan untuk pembicara yang kedua, dokter Stella Palar, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Dokter Stella adalah ketua divisi ginjal hipertensi bagian KSM Ilmu Penyakit Dalam, RSVP Prof. Kando, dengan riwayat pendidikan menamatkan dokter umum dan spesialis satu di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi dan pendidikan konsultan di Kolegium IPD tahun 2012. Dokter Stella bekerja di Rumah Sakit Kando, Manado, Rumah Sakit Silom dan Rumah Sakit Dr. Awalui Manado dan bergabung dalam organisasi IDI, PAPDI, Pernefri, dan anggota INA-SH. Baiklah, saya persilakan kepada dokter Stella untuk memberikan presentasi yang kedua dengan topik The Role of Ketoacid in Inhibit the Progression of Chronic Kidney Disease. Di waktu presentasi 30 menit, dok, saya persilakan ke dokter Stella. Terima kasih dokter Stella Raya Sudensk oleh Mopernator. Pada siang hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Fresenus Kadi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing sebagian dari EMU di bagian ginjal hipertensi. Terima kasih juga kepada pembicara pertama, Dr. Rewanita Langi, spesialis penyakit dalam konsultan endocrine metabolik yang sudah mempresentasikan tentang penggunaan ketoacid analog pada pasien-pasien diabetes. Sangat menarik, Pak Beriante. Kita tahu bahwa topik kami adalah peran dari ketoacid analog untuk menghambat progresifitas dari penyakit ginjal kronik. Kita tahu banyak hal yang harus tidak lakukan dalam hal menghambat progresifitas penyakit ginjal kronik ini. Dan salah satu hal yang sudah terbukti adalah mengenai terapi nutrisi. Dalam hal ini, diet rendah protein. Diet rendah protein pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik ini harus kita lakukan secara baik dan benar agar tidak mengakibatkan fatal kepada pasien-pasien yang harus kita kelola ini. Nah, untuk lebih baik kita menampilkan bagaimana cara diet rendah protein dan penggunaan ketoacid pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik ini dan masalah-masalah yang terjadi akibat pengelolaan seperti ini kita mulai dengan satu kasus. Ini ada kasus yang sering dikonsultan ke kami yaitu masalah pasien-pasien yang datang dengan keadaan yang lemah karena mendapat informasi yang kurang jelas tentang diet rendah protein pada keadaan penyakit ginjal kronik. Kasus dimulai dengan Tuan A, umur 59 tahun, datang ke dokter dengan peluhan lemah badan. Pasien dengan ribad hipertensi, tidak ada diabetes. Tensi 130-180 dengan obat kandrisatan 8 mg per hari. tinggi berat badan 60, tinggi badan 160 cm dengan indeks masa tubuh 23,4. Asi laboratorium yaitu HB 10,2, ureum 70, retinin 2,9 dan dihitung laju filtrasi glomerulusnya 22,6 ml per menit. Nah, saat itu dokter menyarankan pasien untuk tidak makan terlalu banyak protein. Pasien mungkin tidak mendapat informasi yang benar bagaimana cara makan protein akibat sakitnya ini. Nah, 3 bulan kemudian pasien datang kembali kontrol ke dokter dengan kondisi yang kurang lebih lemah, berat badan menurun dari 60 kg menjadi 50 kg. Dengan indeks masa tubuh 19,5 kg per metrik. Tensi saat itu 140 persen 90. Laboratorium didapat memburuk HB 9, ureum 96, retinin 34 dengan laju filtrasi glomerulus turun menjadi 18,5 ml per menit. Akibat keadaan ini pasien perlu mendapat perawatan rumah sakit. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa yang terjadi pada pasien tersebut? Kemudian, bagaimana diet yang disarankan untuk pasien penyakit minjal konik stadium ampa tersebut dengan penyebab hipertensi? Kemudian, bagaimana cara kita memberikan diet rendah protein atau diet sangat rendah protein pada pasien ini? Itu pertanyaan yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita mulai dengan nutrisi pada pasien-pasien penyakit minjal konik. Pada dasarnya, nutrisi pada penyakit minjal konik masalahnya sangatlah kompleks. dimulai dengan intake nutrisi yang berkurang, baik karena pengurangan sejumlah nutrisi seperti protein pada kasus ini, ataupun karena pasien yang tidak ada nafsu makan atau berkurang nafsu makannya. Bisa juga disebabkan karena volume yang overload, sehingga pasien sesak nafas dan tidak mau makan. Pengaruh stress oksidatif, asidosis, anemia, dan pengaruh beberapa hormon seperti defisiensi vitamin D, peningkatan kadar parathyroid hormon, kemudian peningkatan faktor-faktor psikotokin inflamasi juga mempengaruhi keadaan pasien penyakit minjal konik ini untuk terjadinya gangguan nutrisi. Komorbid seperti diabetes melitus, penyakit jantung, infeksi, dan penuaan akan memperparah juga penyakit pasien ini. Bahkan pada pasien-pasien penyakit minjal konis yang sudah menjalani dialisis dapat menyebabkan hilangnya beberapa nutrien seperti protein. Nah, semua proses di atas ini dapat menyebabkan gangguan proses inflamasi, toksik uremik yang menumpuk, yang sudah disebutkan tadi oleh Dr. Yanti, yang beradanya malnutrisi yang berakibat pada hiperkatabolisme dan malnutrisi tersebut berujung pada protein energy wasting dan terjadi kaheksia. Kita lihat di sini betapa kompleks dari nutrisi pada pasien penyakit minjal konik. Nah, gangguan nutrisi tersebut di atas akan memperparah kondisi penyakit pasien sehingga dapat menurunkan kualitas hidup pasien, meningkatkan mortalitas, meningkatkan mortalitas dari pasien-pasien penyakit minjal konik itu sendiri. Nah, untuk itu kita lihat betapa pentingnya pengelolaan diet pada pasien penyakit minjal konik ini. Nah, kembali pada pertanyaan sebelumnya. Jadi, apa yang terjadi pada pasien ini? Kita lihat bahwa pasien mungkin mengalami protein energy wasting. sama dengan diagram sebelumnya di mana kita lihat protein energy wasting tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang di atas tersebut. Mengakibatkan anoreksi. Kita lihat protein energy wasting tersebut dapat mengakibatkan anoreksi yang berkelanjutan, kemudian intake nutrient yang terus menurun, proses inflamasi yang terus berjalan, terjadi hiperkatabolisme, penurunan berat badan, baik dari masa otot maupun lemak. Nah, akibatnya terjadi peningkatan mortalitas, peningkatan kejadian kardiofaskuler, infeksi, sarkopenia dan atau kerapuhan kreotik, dan angka hospitalisasi yang meningkat. Hal-hal seperti ini dapat menurunkan kualitas hidup pasien. Gangguan fisik dan fungsional dari pasien bahkan dapat menyebabkan depresi, kecebasan, dan pasien menarik diri dari kehidupan sosial. Ternyata, protein energy wasting tersebut didapat juga sebanyak 12-18% dari pasien-pasien penyakit ginjal kronik stadium 3 dan 4. Ada dua studi yang melaporkan tentang protein energy wasting terhadap pasien-pasien penyakit ginjal kronik stadium 3 dan 4 di Brazil dan di Australia. Kita lihat di Brazil, mereka melaporkan pasien-pasien yang berumur 5-5 tahun pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik stadium 3 dan 4 terjadi PEW 18%. Di Australia, kejadian PEW lebih kurang, yaitu 12%, pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik stadium 4, tapi pada usia 70 tahun. Ini berbeda karena kita lihat Australia adalah negara maju dan berhasil adalah negara yang sedang berkembang. Usia juga beda. Di Australia, nanti usia tua terjadi protein energy wasting, tapi di Brazil masih muda sudah terjadi protein energy wasting. Mereka mengukur protein energy wasting tersebut dengan menggunakan subjektif global assessment. Nah, sesuai dengan kasus tadi, dokter telah menyarankan Tuan A untuk menjalani diet rendah protein. Tujuan dokter tersebut baik karena kita lihat ada manfaat untuk menurunkan diet rendah protein pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Karena pertama dapat menurunkan hiperfiltrasi, menurunkan keadaan proteinuria, menurunkan toksik-toksik uremik yang menumpuk, menurunkan stres oksidatif, menurunkan asidosis metabolik, menurunkan kadar fosfat dan paratiroid hormone, menurunkan resisten insulin, dan dapat menurunkan juga tekanan darah. Di mana tujuan akhirnya adalah kontrol uremik yang baik. Sehingga tujuan kita adalah bisa menunda inisiasi dialisis. Namun, kita lihat ada resikonya. Diet rendah protein berisiko pada, pertama, tidak adekuatnya kalori yang diberikan. Targetnya di atas 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, bisa juga kehilangan protein dan terjadi hiperkatabolisme. Kemudian, inflamasi bisa meningkat, perburukan dari asidosis, bisa juga gangguan dari homeostasis glukosa. Semuanya berujung pada protein energy wasting yang memburuk kondisi klinis pasien tersebut. Oleh sebab itu, perlu diterapkan cara pemberian protein yang benar pada pasien-pasien yang kita tangani. Nah, WHO tahun 2005 dan 2006 ternyata telah melaporkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang, termasuk negara berkembang, penduduk yang sehat rata-rata ternyata mengkonsumsi protein hanya 0,74 gram per kilogram berat badan per hari. Kita lihat bahwa diet ini memang seperti diet dari penyakit ginjal kronik yang predialisis. Jadi, keadaan ini mungkin tidak di orang menado ya, karena orang menado mempunyai diet protein yang tinggi, mungkin di atas 1 gram per kilogram berat badan per hari. Karena di sini konsumsi ikan dan daging sangat besar. Namun, kita lihat dengan bertambahnya stadium penyakit ginjal kronik, maka dapat menyebabkan semakin hilangnya napsu makan pasien. Di mana kita lihat bahwa pada laju filtrasi glomerulus berkurang 10-25% dari normal, maka terjadi penurunan napsu makan. Ternyata salah satu penyebabnya adalah retensi dari toksin-toksin uremik tersebut. Sehingga dengan adanya penurunan napsu makan tersebut, pasien mengalami malnutrisi dan mempercepat inisiasi dialisis. Nah, dengan inisiasi dialisis kita lihat di sini, bahwa terjadi setelah dilakukan inisiasi dialisis, pasien akan meningkat napsu makannya. Tapi, bisa juga menurun lagi tergantung beberapa faktor yang mempengaruhinya. Bisa karena aktivitas dari penyakit dasarnya, bisa karena kepatuhan pasien dalam hal menjalani terapi pengantin ginjal dan lain-lain faktor yang mempengaruhi, sehingga napsu makannya juga ikut menurun. Nah, salah satu hal yang indikasi dialisis juga pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik adalah keadaan malnutrisi. Di mana pasien menurun napsu makannya terjadi malnutrisi dan lebih cepat pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang stadion 5 tersebut menjalani inisiasi dialisis. Nah, untuk itu, kecukupan dari intake protein pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik harus kita tetap perhatikan. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Yanti tentang protein komposisi dan gunanya. Kita tahu memang, seperti Dr. Yanti katakan tadi, bahwa protein adalah salah satu makronutrient yang sangat penting untuk tubuh. Untuk biosintiasis protein, untuk produksi hormon peptide, menjaga fungsi organ, juga produksi energi selama kondisi, katabolisme hipermetabolik. Nah, ini adalah struktur dasar dari asam amino sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Yanti. Diingatkan bahwa peptide akan membentuk polipeptide dan aslinya akan membentuk asam amino. Asam amino ini, beberapa asam amino, dikatakan ada sekitar 20 macam, terdiri dari asam amino esensial dan non-esensial akan membentuk protein. Yang penting kita lihat bahwa struktur asam amino selalu mengandung gugus NH3. luas nitrogen sudah diterangkan tadi oleh Dr. Yanti dan langkah karbon. Kemudian asam amino akan bergabung bersama membentuk protein yang berguna bagi tubuh. Struktur ini penting untuk kita lihat bagaimana penggunaan ketoacid yang baik berguna bagi pasien-pasien penyakit gugus kronik nanti. Nah, ini juga sudah disinggung oleh Dr. Yanti tadi. Gambar ini menjelaskan mengapa diet rendah protein baik bagi kesehatan ginjal. Kita lihat, kalau kita memberikan diet rendah protein, akan terjadi fasokonstriksi di arterior afferent dan terjadi fasodilatasi di arterior afferent. Dengan dibantu oleh diet rendah garam, akan menurunkan tekanan di indraglomerulus yang mengakibatkan penurunan hiperfiltrasi. Kan keadaan ini juga berlanjut dengan menurunkan mesandial cell signaling, TGF beta akan turun dan terjadi penurunan dari fibrosis interstisial di tubulus. Nah, kita lihat di sini juga dasar dari pemberian diet rendah protein. di atas ini menunjukkan ginjal yang sehat, normal. Normal pada arterior afferent dan normal pada arterior afferent. Nah, kalau kita memberikan diet tinggi protein, diet dengan nilai biologis tinggi, di sini disebut animal protein, maka akan terjadi peningkatan dari dilatasi dari arterior afferent. kemudian terjadi fasokonstriksi dari arterior afferent. Kalau dipotong di sini lah kerusakan ginjal akibat pemberian protein hewan semakin meningkat. Nah, kita lihat kalau melakukan potongan secara sagittal dari arterior afferent tadi yang dilatasi, maka akan tampak cell-cell podosid, ini yang normal ya, cell-cell podosid yang rapat mengelilingi dinding kapiler dengan protein di dalamnya. Nah, pada saat terjadi fasodilatasi dari arterior afferent akibat pemberian protein animal tadi, maka akan terjadi tekanan tinggi pada arterior afferent, terjadi peningkatan atau membesarnya diameter dari dinding kapiler atau dilatasi sehingga menyebabkan tergangan dari podosid-podosid tadi tersebut. Nah, kita lihat kalau jarak antara podosid menjadi renggang sehingga protein dengan mudah melewatinya. Nah, inilah dasar terjadinya proteinuria pada pasien-pasien penyakit ginjal kita ataupun mungkin pada pasien-pasien diabetes yang belum ada terjadi penurunan fungsi ginjal berdasarkan pemeriksaan nomor otori. Nah, jadi bagaimana sebenarnya diet yang direkomendasikan pada pasien ini? Beberapa guideline telah dibuat dan diteliti untuk mendapatkan jumlah protein yang tepat untuk setiap stadium dari penyakit ginjal kronik. Pada umumnya, semua guideline merekomendasikan diet protein tidak melebihi 0,8 gram per kilogram berat badan per hari untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang predialisis. juga tidak terlalu rendah mulai dari 0,55 atau 0,6 hingga 0,8 gram per kilogram berat berat per hari. Yang berbeda adalah ESPN guidelines. ESPN adalah satu European society parenteral and enteral nutrition. Mereka membuat guideline untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronik stadium 4 dan 5 berbeda dengan guideline yang ada. Dikatakan sini bahwa pada ECKD stadium 4 dan 5 diberikan protein 0,55 sampai 0,6 gram per kilogram berat badan per hari di mana protein tersebut terdiri dari 2 per 3 high biology value yaitu protein dengan nilai biologis tinggi yang berasal dari hewani atau 0,3 gram protein per kilogram berat badan per hari dengan disuplementasi ketoacid analog. Ketoacid itu dengan dosis 0,1 gram per kilogram berat badan per hari. Ini guidelines dari ESPN ini ternyata sesuai juga dengan guideline dari Kadoki yang sudah juga disebutkan tadi oleh Dr. Yanti tahun 2022 membuat guideline untuk memberikan very low protein diet pada pasien-pasien CKD stage 3 dan 5 sebanyak 0,28 gram sampai 0,43 gram per kilogram berat badan per hari namun harus ditambahkan dengan ketoanalog. Mereka membuat guidelines ini berdasarkan penelitian-penelitian yang berkembang dengan pemakaian ketoacid. Di sini dibagi dengan diet low protein diet dan very low protein diet. Nah sudah disebutkan tadi juga oleh Dr. Yanti untuk diet pasien-pasien CKD apapun penyebabnya dengan adanya diabetes melitus maka proteinnya diberikan lebih tinggi yaitu 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari untuk pasien-pasien PGK stadium 3 sampai 5 yang predialisis dengan adanya DM. Nah ini mungkin untuk kontrol glikemit pada pasien-pasien diabetes dan untuk terjadinya homeostasis glukosa yang seimbang pada pasien-pasien CKD dengan diabetes melitus. Nah protein ternyata disintesis dan didegradasi di beberapa organ dalam tubuh kita yaitu di otot kotak maupun di hati. Di hati ternyata protein sintesis dan degradasi tersebut terjadi dalam beberapa hari tapi kalau di otot dan otak katanya 1-2 minit baru terjadi sintesis dan degradasi dari protein. Kamer ini mau menjelaskan terjadinya resykel protein pada otot berdasarkan jumlah protein yang dikonsumsi pada pasien PGK. Kita bisa lihat bahwa dengan rendahnya protein maka resykelnya akan meningkat. Nah kita lihat pada pemberian protein tinggi 1,1 gram per kilogram berat badan per hari kita tahu bahwa rantai asam amino mempunyai gugus N yang nantinya akan menjadi ureum. Nah semakin banyak yang loss akan semakin tinggi ureumnya. kita lihat di sini bedangan diet 1,1 gram per kilogram berat hari protein terjadi loss 34% di-recycle kembali 66%. Tadi sudah disebutkan tadi bahwa protein ini di-recycle kembali dengan proses transaminase. Ada penjelasan dari dokter tadi tadi Nah pada low protein diet yang kita turunkan protein intake 0,55 gram per kilogram berat badan per hari terjadi loss 24% jadi kurang 10% dari 34% tadi dan terjadi recycle 76% dari protein tersebut. Ini akan lebih baik lagi bila kita memberikan protein intake 0,45 gram per kilogram berat badan per hari ditambah dengan ketoacid maka akan loss hanya sekitar 14% dan recycle kembali 86%. Jadi kita lihat pada otot juga terjadi sintesis dan degradasi dari protein dengan loss nya lebih kurang dan recycle nya lebih baik bila diberikan protein yang lebih rendah disertai dengan pemberian analog ketoacid analog Nah ketoanalog adalah suatu precursor esensial asam amino tanpa nitrogen jadi ada gambar tadi dari Luka Lianti dimana suplementasi dengan keto analog tersebut dapat memperbaiki sindrom uremik yang terjadi dapat memperbaiki profil metabolik asian by asidosis respon inflamasi resisten insulin dan mencegah terjadinya gangguan mineral dan tulang pada penyakit 3 kron jadi low protein diet dan very low protein diet tentunya membawa banyak manfaat dan akan lebih bermanfaat lagi jika dikombinasi dengan ketoanalog ini 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 gambar yang bisa menjelaskan lebih rinci bahwa kita lihat bahwa gugus NH3 ini yang akan menyebabkan peningkatan ureum nah pada protein pada asam amino kita lihat ada gugus NH3 dan gugus karbon nah gugus NH3 ini pada ketoanalog akan diganti dengan gugus oksigen akan diganti dengan gugus oksigen menjadi alpha ketoacid analog nah kerangka karbon ini akan diambil yang akan menghasilkan esensial amino acid yang aman untuk pasien tadi sudah dijelaskan tadi ada proses transaminase disini untuk menjadi ketoanalog ini ada proses deaminase jadi pada sintesis protein asam amino ini ada proses deaminase dan transaminase yang akan merubah gugus karbon didegradasi tanpa memproduksi nitrogen sebagai produk sisa dari sintesis protein karena direcycling terus dan membentuk kembali asam amino nah satu-satu di beta analisis oleh R.B.P. dan kawan-kawan di tahun 2019 mereka ingin melihat efek dari ketoacid analog terhadap pencegahan penurunan laju filtrasi glomerulus efek terhadap kadar serum kretinin dan blad kurean nitrogen efek terhadap status protein energy wasting dan efek ketoanalog terhadap dambuan mineral dan tulang pada penyakit mineral kronik mereka membuat kesimpulan bahwa diet restriksi protein yang dilengkapi dengan suplementasi ketoanalog dapat memperlambat progresivitas penyakit ginjal kronik pada pasien-pasien dengan laju filtrasi glomerulus di atas 18 ml per menit tanpa menyebabkan malnutrisi dan ternyata penelitian ini juga mendapatkan bahwa tengguan mineral dan tulang pada penyakit ginjal kronik dapat dicegah pada pasien-pasien dengan laju filtrasi glomerulus kurang dari 18 ml per menit dengan konsumsi dari ketoacid analog diet rendah protein juga dengan suplementasi ketoanalog dapat memperbaiki keadaan asidosis pasien hal ini didapat dari garmiata dan kawan-kawan 2016 terlihat pada garis biru diberikan ketoanalog maka serum bikarbonatnya meningkat seiring dengan bertambahnya waktu hingga mencapai nilai normal nilai normal adalah kira-kira pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik sebaiknya kadar serum bikarbonat adalah 22 diang dan kawan-kawan juga tahun 2016 dan 2017 pakas dan kawan-kawan tahun 2019 juga melaporkan bahwa dengan adanya diet terhendap protein sangat penting dalam mengontrol terjadinya gangguan mineral dan tulang pada penyakit penyakit kronik dimana kontrol diet tersebut penting untuk penanganan hiperphosphatemia pada penyakit penyakit kronik sehingga dapat menurunkan kadar dari paratiroid hormon dan kadar dari fibroblast growth factor kemudian diet ini juga dapat memperlambat protesivitas karsifikasi vaskuler dan memperbaiki outcome kardiovaskuler garmin garminata dan kawan-kawan pada jurnal american social of nephrology tahun 2016 melaporkan bahwa pemberian ketoanalog pada pasien-pasien penyakit gini kronik dengan pemberian very low protein diet berupa diet nabati nah kita lihat pada gambar pasien dengan very low protein diet plus ketoanalog kadar karsium dapat dijaga dalam batas normal dibandingkan dengan yang tanpa diberikan ketoanalog demikian juga serum fosfat dapat dijaga juga agar tidak meningkat dengan pemberian ketoanalog nah studi ini juga menyambung melaporkan bahwa pemberian ketoanalog juga dapat memenuhi kebutuhan energi pasien sehingga tidak terjadi protein energi west sudah diganti dengan gugus O dan kita tahu gugus NA tersebut yang menyebabkan menumpuknya limbah nitrogen dalam tubuh pada penyakit naikin genjal kronik nah suatu studi betaanalisis juga oleh Cukarat dan kawan-kawan tahun 2019 tentang efek restriksi protein dengan suplementasi ketoanalog berhadap fungsi genjal sekanan darah status nutrisi dan gangguan mineral dan tulang pada penyakit genjal kronik dilakukan pada tahun 2019 dan mereka menyimpulkan bahwa low protein diet dan very low protein diet yang disuplementas dengan ketoanalog telah dipertimbangkan sebagai regimen diet yang diusulkan untuk pasien-pasien penyakit genjal kronik dan low protein diet dapat memperbaiki metabolisme kalsium posta hyperparatiroid mengurangi gangguan lipid dan menurunkan tekanan darah namun memang ada risiko untuk terjadinya malnutrisi dan peningkatan angka kematian pada pasien-pasien yang diberikan low protein diet untuk itu sangat diperlukan suplementasi ketoacid analog pada pasien-pasien yang kita berikan low protein diet ataupun very low protein diet nah pertanyaan terakhir bagaimana cara menyajikan menu low protein diet dan very low protein diet pada pasien-pasien penyakit genjal kronik kita nah kita ketahui bahwa selama ini kita dianjurkan untuk memberikan protein pada pasien-pasien genjal kronik yang harus mempunyai nilai biologis tinggi protein yang mempunyai nilai biologis tinggi adalah protein dengan jenis asam amino yang lengkap termasuk asam amino esensial dan non-esensial dalam jumlah yang terimbang contoh dari jenis protein ini adalah jenis protein hewani di mana asam amino hampir sama dengan asam amino yang ada pada manusia nah pertanyaan kita apakah kita memilih protein hewani atau protein nabati ada beberapa tulisan yang bisa menunjang pemilihan protein pada pasien-pasien penyakit jalkonik kita untuk diberikan diet rendah protein pada guideline Skadoki tahun 2020 disebutkan masih terbatas bukti yang menyebutkan efektivitas tipe protein baik dari nabati maupun hewani terhadap status nutrisi kadar kalsium fosfat atau profil lipid pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik 11 dan 5 dan yang menarik lagi kita ketahui bahwa protein hewani yang dikonsumsi akan menghasilkan produk asam termasuk hidrogen klorida asam sulfur asam fosfat yang ekspresinya tergantung pada fungsi ginjal nah pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal asam ini dapat berakumulasi sehingga memperberat asidosis metabolik yang ada pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik jadi pemilihan protein dengan nilai biologis tinggi yang berasal dari hewani tetap harus diperhatikan karena dapat menghasilkan yang memperburuk asidosis metabolik pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang tidak kelola nah ada beberapa manfaat dari pemberian diet rendah protein ke wani atau kita memberikan diet tinggi protein nabati pertama bisa mengurangi diet yang dapat menyebabkan asidosis sehingga dapat memperbaiki keseimbangan asam basah kemudian kadar fosfat dalam serum juga bisa turun dapat meningkatkan inteks serat sehingga motilitas usus meningkat dan flora usus meningkat dengan diet nabati juga bisa meningkatkan kesehatan jantung meningkatkan intake fitonutrien yang dapat membantu menekan proses informasi dan yang penting adalah dapat menurunkan toksik uremik nah American Heart Association tahun 2016 merekomendasikan suatu Life Symbol 7 adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kesehatan kardiofaskuler dan menurunkan kejadian penyakit kardiofaskuler faktor-faktornya adalah ada tujuh bisa dibaca tidak merokok dan lain-lain dan terutama yang nomor empat adalah pola diet yang sehat dimana tinggi buah dan sayuran tinggi serat ikan rendah garan dan gula dan menurunkan konsumsi kebiasaan minum manis dapat dapat berguna untuk kesehatan jantung nah American Heart Association membuat studi tentang hubungan antara jumlah penerapan Life Symbol 7 tersebut dengan resiko terjadinya penyakit ginjal kronik dari slide ini kita lihat bahwa semakin banyak faktor resiko Life Symbol 7 yang diterapkan semakin rendah resiko kejadian penyakit ginjal kronik dan salah satu faktor yang penting adalah pola diet dengan tinggi buah dan sayuran konsumsi ikan dan tinggi serat dengan rendah garam dan gula nah sebenarnya ini yang harus kami sampaikan ke adik atau sejawat kalian yang mengolong pasien-pasien dengan biaya terlendah protein pasien-pasien penyakit ginjal kronik ada tulisan dari Wang yang menarik dia membuat jurnal seminar inefology tahun 2018 dia memaparkan bahwa mengimplementasikan low protein diet atau very low protein diet pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik harus dilakukan secara bertahan karena pasien-pasien yang biasa makan protein tinggi terutama dari hewani kalau kita menghentikan konsumsi protein tersebut atau menurunkan akan membuat tertidak nyamanan pada pasien yang akhirnya pasien tidak akan patuh nah Wang menyarankan awalnya kita berikan rendah protein 0,8 gram per kilogram berat badan per hari komposisinya berupa 34 protein hewani dan seperempatnya adalah protein nebati pada tahap kedua ketika pasien sudah mulai menyesuaikan diri maka diet protein 0,8 gram per hari komposisi kita ubah seperempat protein hewani tiga perempatnya adalah protein nebati tahap selanjutnya protein diturunkan jadi 0,6 gram gram per kilogram berat badan per hari dengan komposisi tetap seperempat protein hewani tapi berasal dari telur dan tiga perempat dari protein nebati pada tahap akhir dengan diet sangat rendah protein 0,4 gram per kilogram berat badan per hari sepenuhnya dengan protein nebati tapi harus ditambah dengan keto analog nah penurunan protein 0,2 gram harus dilakukan secara bertahap diperlukan pelatihan kepada pasien dan menilai kepatuhan mereka dalam mencapai target nutrisi yang diharapkan untuk itu kita harus kerjasama dengan ahli gisi yang sudah kompeten dalam hal ini nah slide terakhir kami ini adalah rangkuman singkat dari apa yang telah disampaikan sebelumnya jadi untuk mencegah progresifitas menurunkan fungsi tinggal ada dua hal yang harus kita dua hal utama yang kita lakukan dapat kita lakukan yaitu pertama kita menurunkan aktivitas dari sistem renin-angiotensin aldosterone dengan pemberian ACE atau ARB kemudian yang kedua adalah low protein diet low protein diet ini ternyata sangat penting karena kita lihat dia dapat menurunkan kadar asam amino dan sehingga menurunkan tekanan intraglomerular sehingga proteinuria menurun progresifitas dari penyakit diakonik menurun di samping itu low protein diet juga dapat menurunkan toksik-toksik uremi hanya masalahnya dengan low protein diet bisa terjadi protein energy wasting seperti yang sudah dibilaskan pada pasien tadi untuk itu dari penyelesaian sudah diperangkan bahwa pemberian keto asid analog sangat penting dalam mencegah terjadinya protein energy wasting dan dengan pemberian keto analog disertai dengan low protein diet dapat menurunkan kadar fosfat yang mengakibatkan peningkatan foto dan penurunan FGF 23 sehingga dapat mengkontrol terjadinya gangguan mineral protein pada gangguan mineral dan tulang pada penyakit diakonik kemudian keto analog juga dengan low protein diet dapat menurunkan kadar asam sehingga bisa menurunkan asidos yang terjadi pada pasien-pasien penyakit diakonik disertai juga dengan low pemberian garam akan menurunkan volume overload yang nantinya juga akan dapat mengontrol keadaan sistem renin angkat tensen autostron jadi demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih terima kasih Dr. Stella untuk presentasi yang menarik baik kita masuk ke sesi tanya jawab di kolom question and answer sudah banyak pertanyaan dari para peserta ini ada yang pertama dari Dr. Fani Puspita Haryono ini mungkin yang pertama ke Dr. Stella pada pasien-pasien yang CKD5 yang sudah hemodialisis apakah dibutuhkan juga restriksi protein dan mungkin ini yang kedua pertanyaan yang kedua untuk ke Dr. Yanti pasien-pasien diabetes dengan adanya sepsis dengan hipoalbumin apakah protein boleh diberikan pada pasien bila juga sudah ada kondisi asotemia yang pertama untuk Dr. Fani saya persilakan Dr. Stella terima kasih Dr. Fani pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang sudah menjalani hemodialisis jadi tujuan kita menangani pasien tersebut adalah bukan lagi mencegah progresifitas penurunan fungsi ginjal bukan lagi mencegah progresifitas penyakit ginjal kronik tersebut tapi usaha untuk mempertahankan nutrisi agar tidak terjadi malnutrisi dan mengelola keadaan-keadaan elektronik dan metabolik yang terjadi nah salah satu adalah pemberian protein dengan nilai protein tinggi yaitu sekitar 1-1,2 gram per kilogram berat badan per hari untuk pasien-pasien yang hemodialisis dan yang untuk peritoneal dialisis lebih tinggi lagi bisa 1,2-1,4 gram per kilogram berat badan per hari karena kita tahu bahwa dialiser mesin dialisis itu ataupun peritoneal dialisis itu selain menarik protein menarik air menarik toksik ureni juga dia bisa menarik protein yang bisa mengakibatkan keadaan malnutrisi pada pasien-pasien tersebut tapi ada hal yang menarik ada istilah suatu incremental dialisis yaitu infrekuen dari dialisis ada penelitian mereka mencoba melakukan incremental dialisis jadi tidak dialisis tidak penuh dimulai dengan 1-2 kali per minggu untuk itu ada data bahwa pasien-pasien masih mempunyai residual functional jadi pada lajifrasi glomerulus di atas 3 ml per menit ataupun keadaan metabolik yang stabil mereka hanya melakukan dialisis 1 kali seminggu kemudian ditingkatkan menjadi 2 kali sampai 3 kali dan hal ini ternyata baik pada pasien-pasien yang memang masih mempunyai residual functional jadi fungsi gini yang sisa sehingga masih bertahan residual functional karena tidak selalu didialisis tapi ini semua harus tergantung dari keadaan pasien dan harus diobservasi ketat di follow up yang ketat demikian terima kasih terima kasih Dr. Stella selanjutnya diberikan kesempatan Dr. Yanti ini ada pertanyaan pasien-pasien diabetes dengan adanya infeksi berat hipoalbumin bagaimana dengan pemberian protein sorry-sorry saya tambahkan tadi yang incremental dialisis tersebut disertai dengan diet protein tinggi ataupun disupremen dengan ketoacid analog sorry makasih ya ya baik jadi sebenarnya begini kalau pasien sepsis berat ya pasien sepsis berat sepsis itu adalah keadaan akut berat berarti dia sepsis berat berisiko untuk septic shock dan dengan pronosa yang jelek kalau pada keadaan akut kita harus menggunakan suplementasi-suplementasi yang langsung dapat digunakan oleh tubuh jadi yang harus kita pertimbangkan pertama apakah apa pasien bisa ini kan kurang dari dua dok kurang dari dua albuminnya menurut saya walaupun dia asotemia kurang dari dua kita harus mengkoreksi one by one kalau kita memberikan ketoacid analog untuk mengejar albumin lebih dari tiga karena dia sepsis itu akan memakan waktu sekian hari sehingga tidak rasional kalau pasien sementara sepsis berat kita memberikan preparat per oral akan menjadi pilihan kalau saya itu adalah preparat IV jadi kita harus memberikan albumin secara infus nah walaupun pasien asotemia tetap kita harus menyelesaikan masalah nanti kalau ternyata dia memburu kita masih punya opsi untuk dialisis dan sebagainya tapi kita jangan tidak melakukan karena menganggap itu berisiko nanti jangka panjang padahal kita berhadapan dengan sesuatu yang akut ya nah jadi saya pisah pertanyaannya kalau sepsis berat lebih baik kita menggunakan yang intravena karena kita mau dampaknya dalam 1-2 hari sudah ada hasil sekian jam nah kalau pasien asotemia dalam keadaan stabil dan di asotemia dia justru pemberian ketuk analog itu akan bermanfaat pada pasien-pasien dengan asotemia karena salah satu ureum toksin itu adalah hasil daripada metabolisme protein urea dan amonia dan nitrogen yang tertahan oleh tubuh oleh karena itu kalau kita memberikan ketuk analog pada pasien dengan asotemia tapi dalam keadaan stabil jangan sementara shock dok ya dalam keadaan stabil dia akan membantu mengurangi uremic toksin karena dia akan menggunakan nitrogen yang tertumpuk dalam darah jadi sekali lagi kalau dalam keadaan agut kita harus melakukan sesuatu yang cepat sehingga pilihannya adalah preparat intravena makasih dokter Fani apakah ada tambahan dari dokter Stella mengenai pertanyaan dari dokter Fani terima kasih cukup dok baik kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini ada dari dokter Andri Budiman SPPD ini ini bertanya langsung ke dokter Yanti bagaimana kita mengatur pengaturan diet pasien-pasien DM dengan misalnya kalorinya 1700 nah kalau boleh dok diberikan contoh praktis untuk kita mengatur restriksi protein pada pasien-pasien jadi mungkin ini sudah ada dekadinya kemudian kalau proteinnya dengan kalori 1700 kira-kira bagaimana dok oke makasih jadi dokter Andri 1700 kalori tadi saya sudah baca pertanyaannya berarti dia mungkin berat badan sekitar 60 lah karena kan kalau kita mau itu sekitar 30 kalori per kilogram berat badan dia berarti sekitar 60 kilo nah untuk pasien DM untuk pasien DM sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk memberikan proporsi makronutrian karbohidrat itu 60% hanya ada yang menghancurkan kalau boleh 50-55% kalau ternyata proporsi persentase itu tidak dapat diterima oleh pasien dengan nyaman itu nah sekarang kita anggap ini 1700 kita akan memberikan 50% kalori karena 50% itu karbohidrat berarti kalau pasien DKD kalau kita lihat tadi yang ditampilkan slide dokter Stella yang 0,6 sampai 0,8 itu yang DKD stage 35 itu sebenarnya relatif lebih tinggi daripada yang stage 35 yang non-diabetes kalau kadoki 2020 yang non-diabetes itu sekitar 0,4 sampai 0,55 tapi pada pasien diabetes 0,6 sampai 0,8 kenapa kita perlu 0,5 lebih tinggi protein pada pasien diabetes stage 35 karena ternyata defisiensi rendahnya protein itu yang akan memicu dengan risiko memicu ketabolisme protein tubuh untuk memenuhi kebutuhan karena rendah itu akan mengganggu metabolisme glukosa yang sudah sering dilaporkan dia akan menyebabkan penurunan sensitivitas insulin sehingga dianjurkan pada pasien DM 0,6 0,8 sekarang 0,8 gram protein per kilogram berat badan kalau kita hitung 0,8 kali 60 kilogram berarti dia sekitar berapa dok 0,8 per 10 kali 60 4 per 5 4 kali 48 48 gram protein per hari 48 gram protein per hari kali 4 kalori karena protein itu 4 kalori berarti dia akan dapat 160 170 180 kalori 180 kalori kalau kita masukkan ke 1700 kalori itu tidak akan masuk dia tidak akan dapat 20% dok 30% oleh karena itu kan 180 ke 1700 berapa dok tidak akan dapat dia 20 atau 30% sehingga memang sebenarnya kalau kita mau hitung demikian 0,6 sampai 0,8 pada 1700 kalori semakin besar kebutuhan kalori proporsi protein yang kita tidak boleh turunkan karena akan menyebabkan katabolisme protein dengan risik berbagai implikasinya sehingga mau tidak mau saya juga berpikir tadi malam akhir sebenarnya target utama penggunaan atau asid analog itu pada pasien DM karena kebutuhan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan non-DM nanti sisanya tetap dokter harus minimal 20% untuk protein dok pada saat dokter hitung dengan 0,8 kalori tidak capai 20% maka dia harus disuplementasi dengan ketoacid analog karena kalau lebih dari itu akan meningkatkan progresifitas penurunan fungsi ginca nanti lemaknya tetap 30% ya begitu dok nanti kalau dokter menjelas saya mesti bayar karena lama menjelaskan oke makasih jadi secara garis besarnya demikian tetap kita harus patuh ke proporsi makronutrian minimal 50% karbohidrat 20% protein 30% lemak yang lemak tidak jenuh nah 20% itu kita akan hitung berdasarkan kebutuhan kalorinya 1720% berapa nah kalau kita masukkan ke 0,8 gram protein dikalikan berat badan ternyata tidak cukup berarti kita harus suplementasi dengan ketoacid analog kita tidak bisa menaikkan proteinnya karena dia akan jadi high protein dan menurunkan fungsi ginjal secara progresif demikian baik terima kasih dokter semoga dokter andri budiman di riau puas selanjutnya ini ada beberapa saya rangkum saja ada beberapa yang pertanyaannya mirip banyak bertanya dokter ke dokter stela ini yang tentang protein energi wasting kapan dilakukan evaluasi parameter parameter apa yang dilakukan kemudian kemudian ya itu dok tentang protein energi wasting terima kasih terima kasih dokter serenya pertanyaan-pertanyaan mengenai protein energi wasting seperti di kasus tadi jelas ya sudah ada pasien yang kita berikan diet rendah protein jadi bukti jelas ada pengurangan protein dalam konsumsi makanannya kemudian terjadi penurunan berat badan dikatakan disini bahwa penurunan berat badan lebih dari 5% untuk 3 bulan atau lebih dari 10% untuk 6 bulan dan kalau pemirsaan laboratorium kita bisa dapatkan kurang dari nilai normal disini dikatakan 3,5 sampai 3,8 kurang dari itu kemudian total kolesterol kurang dari 100 dan terutama memang yang utama itu ada penurunan berat badan dan BMI BMI kurang dari 23 nah cara mendiagnosa atau follow up untuk terjadinya protein tersebut yaitu pertama kalau pada pasien-pasien penyakit dijal kronik kita harus evaluasi pemberian protein yang diberikan dan dia terhadap protein tersebut harus dibuat komposisi protein terutama jadi kita harus bertahap dalam memberikan diet rendah protein seperti sudah dijelaskan oleh dokter Wang tadi yaitu dimulai dengan protein hewani 3,4 nabati kemudian jumlah protein diturunkan dengan diganti nabati menjadi lebih banyak tapi yang penting adalah bahwa pemberian protein pada pasien tersebut harus cukup cukup ditambah dengan suplemen ketoacid suplemen ketoacid sangat penting karena itu tadi seperti tadi dilihat bahwa dia bekerja seperti protein dalam tubuh tapi tidak menghasilkan nitrogen karena nitrogen dari asam amino yang menurut protein tersebut diganti dengan gugus O gugus O itu sehingga tidak terjadi akumulasi limba nitrogen dalam tubuh oke nah cara mengevaluasi PEW itu bisa juga dilakukan pemeriksaan dengan SGA Subjective Global Assessment bisa juga dengan malnutrition information score yang bisa kita lakukan sehari-hari ataupun dari geriatri bisa ada indeks indeks geriatri malnutrition itu beberapa pertanyaan atau beberapa questioner yang harus dilakukan kepada pasien di samping keadaan fisik yang kita dapatkan dinilai tiap 24 minggu mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih terima kasih Dr. Stella kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini saya rangkum ada beberapa pertanyaan yang sama tentang ketoacid pertanyaannya nah kapan kapan kita memulai pemberian ketoacid kemudian ini ada yang bertanya apakah ada kontraindikasi spesifik untuk penggunaan ketoacid pada pasien-pasien dengan diabetes kidney disease kemudian ya itu dok jadi kapan kapan saat kita memulai pemberian dan apakah ada kontraindikasi yang spesifik untuk pada pasien-pasien dikadi atau pasien-pasien yang sudah BGK in stage silakan Dr. Rianti terima kasih jadi prinsipnya begini proporsi makronutrien tetap harus dipenuhi proporsi makronutrien itu sudah jadi kayak base base-nya untuk mempertahankan kualitas hidup misalnya tadi saya sudah sampaikan pada saat menjawab pertanyaan Dr. Andri sebenarnya proporsi normal pada pasien non-diabetes itu karbohidratnya 60% ya itu makronutrien 60% kemudian lemak 20% protein 20% nah ketika kita akan menurunkan pada pasien diabetes kita turunkan karbohidrat tidak boleh dibawa 50% minimal 50% maka yang 10% dari karbohidrat itu umumnya diajurkan untuk dipindahkan ke lemak jadi 30% tapi lemaknya yang tidak jenuh dan rantai yang panjang yang pupah oke sehingga protein itu tetap harus 20% 20% dari mana 20% dari kebutuhan total kalori bagaimana cara menghitung kebutuhan total kalori adalah berdasarkan berat badan umur aktivitas dan keadaan yang sedang dihadapi sekarang oke tadi dokter Andres sudah mengatakan contoh 1700 kalori nah 20% daripada 1700 itu hampir 300 kalori hampir 300 kalori nah sekarang pada pasien diabetic kidney disease yang non dialisis ya stage 3 sampai 5 kita akan memberikan maksimal 0,8 gram kalau ternyata 0,8 gram per kilogram berat badan itu masih kurang dari 300 kalori berarti harus ada penambahan suplementasi protein tapi yang tidak akan meningkatkan pebebanan kinerja ginjar itu sebenarnya jadi tetap kapan kita mulai kapan kita mulai sedini mungkin studi-sudi mengatakan sedini mungkin kita sudah harus mengevaluasi apalagi pada pasien diabetes yang kita tahu punya risiko untuk terjadi diabetic kidney disease kita sudah mulai akan mengajarkan pasien untuk menghitung tapi tetap mempertahankan kualitas hidup apakah ada kontraindikasi sebenarnya kalau saya juga terserang berpikir ini bagaimana dengan asam urat saya cari semua risiko-risiko pemberian ini hanya yang saya dapat literatur ternyata komposisi dari ketok asid analog itu lebih keempat asam amino utama disamping beberapa asam amino dan untuk purin itu yang hiperurisemia jarang disertakan bahkan mungkin kecil sehingga kalau dikatakan bahwa dia akan menjadi asam amino esensial sesuai dengan peruntukannya sampai saat ini saya belum dapat literatur yang mengatakan bahwa ada efek samping untuk analog asid kecuali alergi atau mungkin hal-hal yang belum saya dapat tapi saya mencoba cari dok tapi saya tidak dapat sehingga sebenarnya sampai saat ini tidak ada kontraindikasi sepanjang itu dihitung dengan benar sepanjang itu dihitung dengan benar jadi sekali lagi tetapkan 20% proporsi untuk makronutrient itu adalah protein hitung berapa kemudian cari 0,8 kali berat badan lihat berapa kalau masih kurang ada tempat untuk penambahan ketoacid analog demikian selanjutnya apakah ada tambahan dari dokter Stella oh ya terima kasih dokter kalau mengenai kapan menggunakan ketoacid analog pada persen-persen penyakit genggal kronik dapat kami sampaikan bahwa memang dikatakan bahwa kemudian ketoanalog kalau kita sudah memberikan diet rendah protein nah kapan diet rendah protein diberikan pada persen-persen penyakit genggal kronik seperti dokter yang dikatakan tadi memang pada persen-persen yang merisiko untuk terjadinya penulaan perseginyal seperti misalnya diabetes melitus sudah ada tempatnya tapi menurut guideline atau yang direkomendasikan untuk pasien-pasien penyakit genggal kronik adalah bila sudah terjadi penumpukan dari organik toksin yaitu pada stadium 3 di mana GFR-nya sudah dibawa 60 ml per menit nah itu mulai kita memberikan diet rendah protein dan disertai dengan ketoacid analog ada juga yang berpendapat bahwa pemberian ketoanalog tersebut diberikan pada diet very low protein diet jadi yang very low protein diet sekitar 0,4 tadi ya per kilogram berat badan per hari disuplemen dengan ketoacid analog tapi itu dengan dosis yang harus cukup 0,1 per kilogram berat badan per hari jadi 5 kg 1 tablet kalau pasien mempunyai 60 kg maka ada 12 tablet yang harus dikonsumsi pasien tiap hari dan itu memang cukup berat secara ekonomi nah para pasien-pasien yang mulai kita lakukan penurunan diet protein diet protein yang rendah sudah bisa disarankan juga untuk memberikan ketoanalog ketoacid analog mungkin dosis bisa kita sesuaikan dengan keadaan pasien karena juga berhubungan dengan keadaan-keadaan metabolik yang terjadi pada pasien tersebut nah pada kita sudah iya dok terima kasih saya rasa sudah sudah juga menjelaskan pertanyaan yang lain tentang kapan kita memberikan very low kapan kita memberikan low restriksi protein pada pasien-pasien saya rasa pertanyaan yang di kolom question sudah ada yang terjawab nah ini dokter ada pertanyaan menarik untuk dokter Stella jadi kan seiring dengan perkembangan teknologi ada teknik-teknik hemodialisis yang menggunakan mesin HFR ini ada pertanyaan dari dokter Sherly beliau bertanya tentang bagaimana teknik mesin yang HFR hemodia 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 filtrasi reinfusion itu karena dengan metode itu dengan teknik itu bisa mencegah hilangnya protein saat proses hemodialisis yang mungkin dilakukan oleh intermittent dialisis teknik intermittent dialisis yang biasanya dilakukan silakan dok terima kasih makasih dokter Sherly selamat siang terima kasih atas pertanyaannya memang ada teknik baru kita menggunakan mesin HFR untuk pasien-pasien dialisis kita dan itu katanya kurang menarik protein kurang bukan tidak sama sekali menarik protein karena kita tahu mesin itu menarik protein dengan nolokul yang sedang nah satu hal bahwa tidak ada pasien yang mampu untuk melakukan tindakan dialisis di mesin HRF 2-4-3 kali seminggu pasien pun yang ada cukup ekonominya hanya sekali sebulan atau kadang-kadang 2 minggu sekali jadi tetap dia akan menggunakan mesin hemodialisis yang biasa yang biasa dipakai yang hemodialisis biasa sehingga tetap protein akan tertarik nah untuk itu tetap pada pasien-pasien hemodialisis yang menjalani pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani terapi pengganti ginjal dengan mesin dialisis baik dia HFR kadang-kadang dikombinasi dengan yang rutin intermittent tersebut maka tetap kita harus memberikan diet cukup protein pada pasien-pasien ini nah yang untuk incremental dialisis itu kita bisa lakukan juga pada pasien-pasien dengan menggunakan mesin HFR bila pasien mampu tapi tetap kita menambahkan ketoanalog untuk memberikan diet rendah protein pada pasien-pasien tersebut demikian dokter saya ya terima kasih jadi mungkin yang mesin HFR itu kalau kita biasakan ada cuma dialisis dan hemofiltrasi jadi tindakan itu ada reinfusi jadi proteinnya dimasuk kembali jadi mengakibat itu bisa kita berikan ke pasien-pasien yang sudah mengalami sindrom PEW yang berat jadi mungkin itu lebih baik diberikan dan semua terutama pasien yang PEW itu adalah pasien-pasien dengan keadaan sosial ekonomi yang curah itu tidak mampu untuk menggunakan mesin HRF dengan biaya 4 juta sekali kita gunakan yang tidak masuk BPJF jadi tetap itu hanya sekali-sekali dilakukan dan kita tetap memberikan diet protein yang seperti biasa pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis tersebut dok ini ada pertanyaan mungkin akhir dari dokter Andri yang bertanya tentang incremental dialisis dengan pasien-pasien dengan residual renal function yang masih di atas 8 bagaimana cara evaluasinya apakah HD-nya satu kali seminggu atau bagaimana Oh ya sekali lagi mengenai incremental dialisis tadi yang saya sudah jelaskan satu infrequent hemodialisis bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang mempunyai nilai GFR di atas 3 ml per menit dan keadaan status metabolik yang stabil gitu nah bagaimana cara kita mengetahui residual renal function yang masih ada atau GFR-nya di atas 3 ml per menit dan pasien sudah menjalani hemodialisis rutin nah satu hal yang kita pakai sebagai patokan yaitu pasien masih ada urine masih kencing berarti masih ada residual renal function kemudian bagaimana mengetahui dia 3, 4, 5, 8 nah di di pustakaan yang saya baca mereka masih menggunakan penghitungan dari GFR- itu dengan clearance creatinine jadi mereka pakai clearance creatinine untuk menghitung karena pasien masih kencing untuk menghitung lagi filtrati 200 pasien tapi itu pun sulit jadi patokan kita saja bahwa pasien masih ada urine nah incremental dialisis atau increment dialisis tersebut kita lakukan sekali lagi harus ada residual renal function dan metabolik yang stabil nah penelitian dilakukan pada pasien-pasien yang menjalani satu kali hemodialisis kemudian dipingkatkan dua kali dan bila memang sudah digangguan yang berat yang tidak dalam residual renal function sudah tiga kali seminggu kenapa dilakukan incremental dialisis tujuannya adalah untuk mempertahankan residual renal function yang masih ada dan untuk mencegah keadaan malnutrisi ataupun keadaan interkatablis akibat dialisis karena mungkin sering kurang di dialisis maka keadaan pasien kurang malnutrisi mungkin begitu dokter andri terima kasih dokter selat semoga dokter andri menyimak dengan baik baiklah saya rasa sudah cukup disitanya jawab kita pada webinar kali ini sebagai kesimpulan bahwa dari webinar kita pagi hari ini tentang ketoacid ternyata pada pasien-pasien yang mengalami kronik kidney disease pada stadium 3-5 dengan adanya diabetes kita melakukan restriksi protein 0,6-0,8 gram per kilogram berat badan per hari dapat mementen status nutrisi dan kontrol glikemik dan pada awal-awal stadium DKD pemberian low protein dan adanya penambahan ketoacid analog sangat bersifat reno protektif dan dapat menurunkan mortalitas pada pasien-pasien DKD dengan diabetes dan dari pemaparan kedua pembicara tadi bahwa dari beberapa penelitian banyak menunjukkan bahwa dengan diet restriksi protein yang dilengkapi dengan pemberian ketoacid analog dapat mengurangi terjadinya hipofiltrasi dari glomerulus sehingga mengurangi terjadinya protein uria sehingga dapat memperlambat terjadinya progresifitas penyakit ginjal kronik dan dapat menurunkan juga hiperfosfatemia sehingga menurunkan terjadinya penyakit bone mineral disease sehingga kita juga bisa mencegah terjadi hiperparatiroidisme kita dapat mengurangi terjadinya asidosis metabolik dan dapat mengendalikan tekanan darah pada pasien-pasien dengan DKD atau pasien dengan PGK tanpa menyebabkan terjadinya kondisi malnutrisi baiklah pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara yang pertama dokter dokter Iwanita Langi spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes dan pembicara kedua dokter Stella Palar spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi yang sudah memberikan materi yang baik pada pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi para dokter dan para juga dokter yang bekerja di unit hemodialisis dan kita semua kami ucapkan banyak terima kasih dan kepada peserta webinar pada kesempatan ini yang sudah berpartisipasi aktif dengan mengikuti webinar dan memberikan pertanyaan pertanyaan yang menarik kami ucapkan banyak terima kasih dan tidak lupa kepada PT Fresenius Kabi yang sudah memfasilitasi webinar pada kesempatan ini atas nama panitia kami semua menyampaikan banyak terima kasih baiklah sekian webinar pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu pada kesempatan webinar yang lain dengan topik-topik juga yang tidak kalah menarik baik saya serahkan kembali kepada MC dokter Anastasia terima kasih dokter Serelia yang sudah membimbing webinar kita pada pagi menjalankan siang hari ini sehingga sudah terlaksana dengan baik dan selanjutnya kami meminta izin kepada pembicara dan juga webinar untuk kita akan abadikan momen ini kita akan foto bersama dan sepertinya semua sudah siap saya hitung 3 2 1 baik sekali lagi 3 2 1 baik terima kasih kembali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara dalam webinar siang hari ini yang pertama dokter-dokter Yuanita Ars Trilangi spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes terima kasih dokter Yanti dan selanjutnya terima kasih banyak kepada dokter Stella Palar spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi yang juga sudah membawakan materi kita pada webinar pagi menjelang siang hari ini dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dokter Serelya Sugeng spesialis penyakit dalam yang sudah bertugas sebagai moderator pada webinar siang hari ini dan terima kasih juga di ucapkan kepada seluruh peserta webinar kepada prof dokter yang sudah bergabung bersama kami belajar bersama pada pagi menjelang siang hari ini kiranya ilmu yang sudah dibagikan bisa berguna nanti dalam pelayanan sehari-hari dan terima kasih kepada bagian KSM Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado dan juga sponsor kita pada webinar ini PT Fresenius Kabi yang sudah memfasilitasi supaya webinar ini bisa berjalan dengan baik dan mewakili panitia yang sudah merancang webinar pada pagi hari ini saya dokter Anastasia mengucapkan banyak terima kasih mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi baik dalam penyebutan nama maupun dalam proses berjalannya webinar pada pagi hari ini dan mewakili panitia kami undur diri dan kita akan berjumpa pada webinar-webinar selanjutnya salam sehat tetap sehat semuanya selamat siang terima kasih dokter Yanti dokter Stella terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di rumah sakit di pancaran tadi baru mau di pancaran di rumah ini terima kasih cuma ada Fuji di sebelah oke thank you kirim kepada Dr. Yanti to envelope nanti oke thank you bulu dia makasih makasih ya makasih selamat Pak C selamat tugas dokter terima kasih Terima kasih. Terima kasih.